Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film yang berhasil bikin gue gak habis pikir Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama David yang sedang bekerja di salah satu perusahaan keuangan Lalu, ia diajak ngobrol oleh salah satu teman kantornya yang bernama Cory David yang sudah terlalu lelah berkata kepada Cory bahwa ia ingin pulang saat ini juga Tapi, Cory tidak mengizinkan David pulang karena hari ini adalah hari terakhir bagi wanita bernama Emily untuk bekerja di sini Yang dimana, Emily adalah wanita yang selalu diperhatikan oleh David di dalam kantor Dengan kata lain, tidak ada lagi kesempatan bagi David untuk mendekatinya selain hari ini Kemudian, Cory ingat bahwa hari ini ada perayaan malam natal bagi seluruh pegawai Ya, seperti biasa, malam itu diisi dengan minum-minum sambil ngobrol yang tidak jelas Sampai suatu ketika, David tidak sengaja melihat Emily dari kejauhan Dari sinilah David memberanikan diri untuk menghampiri Emily yang lagi sendirian Dikarenakan David adalah cowok yang kurang pede, jadinya obrolan mereka terasa canggung dan sedikit aneh Ujung-ujungnya, belum lama ngobrol, David sudah ditinggal sama Emily yang ingin pulang karena kemaleman Setelah itu, Emily pun pergi ke pinggir jalan sambil menunggu taksi yang akan datang Tapi, David kembali menghampirinya dengan harapan bisa mengobrol lebih lama lagi Saking asiknya mengobrol, taksi yang ditunggu oleh Emily malah kelewatan dan membuat dirinya harus menunggu lagi Tentu aja, ini merupakan kesempatan bagi David untuk menawarkan tumpangan pulang bagi Emily Berita bagusnya, Emily yang udah kemaleman sama sekali tidak menolak tawaran David Seketika itu juga, David berkata kepada Corey bahwa ia akan mengantar Emily yang ingin pulang Namun, Corey yang tidak punya lagi uang cash memanfaatkan momen ini untuk ikut pulang bareng David Mendengar hal itu, David merasa khawatir apabila Corey akan merusak kesempatannya bersama Emily Ia pun berinisiatif untuk memberikan beberapa uang kepada Corey Tapi sialnya, dompet David benar-benar terlihat kosong Ditambah lagi, teman-temannya yang lain malah mengaku tidak punya uang sama sekali Mau gak mau, David mengantar Emily pulang sambil membawa Corey di dalam mobilnya Saking bebannya, Corey yang sedang mabuk malah tidak tahu HP-nya tertinggal di mana Ia pun meminjam handphone David untuk memberitahu orang rumah bahwa ia akan pulang Tapi, belum saja selesai ngomong, handphone David malah kehabisan baterai Di sisi lain, David yang terlalu canggung tidak tahu lagi harus ngomong apa kepada Emily Sampai pada akhirnya, Corey berkata bahwa ia sangat lapar dan ingin memakan pizza Tapi, David tidak enak kepada Emily dan tetap bersih keras untuk mengantarnya pulang Namun tetap saja, alasan demi alasan yang dilontarkan David tidak mempengaruhi ajakan Corey Bahkan, Corey kembali berkata bahwa kedai pizza favoritnya tidak menerima pembayaran debit Seketika itu juga, ia pun langsung pergi ke ATM terdekat agar si Corey bisa menarik uang cash Bisa kalian lihat sendiri, waktu sudah menunjukkan pukul setengah 2 malam dengan suhu minus 3 Fahrenheit Ditambah lagi, ATM yang mereka kunjungi sangat-sangat terlihat sepi Karena siapa lagi yang mau narik uang di tengah malam Sebagai bentuk kekesalannya, mobil David sengaja diparkirkan jauh dari ATM itu Agar Corey merasa capek Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja dan David memanfaatkan momen ini untuk mengobrol Setelah beberapa menit, Corey memanggil David dari dalam ruangan ATM Saat itu juga, David menyusul Corey yang sepertinya mengalami masalah Hal ini membuat Emily ditinggal sendirian dan menunggu di dalam mobil 10 menit kemudian, Emily merasa penasaran sebenarnya apa yang dilakukan oleh mereka berdua Ia pun memutuskan untuk turun dari mobil sambil membawa kunci mobil David Setelah ditanya, ternyata kartu ATM milik Corey mengalami kerusakan dan tidak bisa terdeteksi Jadinya, makan pizza kali ini akan diteraktir oleh David menggunakan uangnya Namun tiba-tiba, hal creepy mulai terjadi dan ada seseorang yang melihat mereka dari luar ruangan Awalnya, Corey berasumsi bahwa orang itu hanya mengantri untuk masuk ke ruangan ini Gak lama dari itu, ada seseorang yang berjalan sambil membawa seekor ranjing Tapi, pria itu langsung dihampiri oleh orang misterius dan dihajar sampai tewas saat itu juga Dari sini, mereka bertiga mulai sadar bahwa orang itu sama sekali bukanlah orang biasa David pun berencana untuk menelpon 911 Tapi handphonenya kehabisan baterai dan handphonenya Corey udah hilang entah kemana Sedangkan, handphone milik Emily yang merupakan satu-satunya harapan malah tertinggal di dalam mobil Alhasil, David dan Corey pun semakin panik sambil mencari sesuatu yang sekiranya bisa digunakan Di sisi lain, orang misterius itu terus mengawasi mereka bertiga dari halaman parkir Setengah jam kemudian, David berencana untuk berlari ke dalam mobilnya Tapi, psikopat itu seperti sadar akan sesuatu dan langsung pergi ke mobil David Dari mobil David, ia hanya mengambil sebuah kotak perkakas Lalu, ia pun pergi berjalan menuju belakang ruangan Ini merupakan kesempatan yang baik bagi David untuk berlari Hanya saja, mereka sama sekali tidak tahu ada berapa orang yang mengawasi mereka Dari pernyataan Emily dan Corey, David pun tidak jadi berlari dan terpaksa menunggu sampai pagi Namun, ketika itu juga, listrik di dalam ruangan ATM tiba-tiba menjadi padam Mereka pun sadar bahwa psikopat itu sudah mematikan mesin penghangat di ruangan ini Ngerinya lagi, semakin lama mereka menunggu di ruangan ini tentunya akan semakin dingin Tanpa disengaja, Emily melihat alat pendeteksi asap yang berada di atas mereka Akan tetapi, mereka sama sekali tidak memiliki korek api untuk membuat asap di ruangan itu Lalu, David berpikir bahwa orang itu hanya menginginkan uang dari tabungan mereka Ia berencana untuk menarik 500 dolar dan memberikannya kepada orang itu Corey pun juga menyumbang jam tangannya, sedangkan Emily memberikan anting-antingnya Kemudian, David keluar dari ruangan ATM untuk menemui psikopat misterius Dalam keadaan saling hadap-hadapan, David merayu psikopat itu untuk membiarkan mereka pergi David juga berjanji tidak akan memberitahu siapapun mengenai kejadian ini Apalagi wajah psikopat itu tidak bisa dilihat sama sekali Lalu, psikopat itu pun mengambil amplop yang dilempar oleh David Seketika itu juga, David memanfaatkan momen ini untuk berlari ke mobilnya Dalam keadaan panik, ia pun langsung masuk ke dalam mobil Tapi, sialnya kabel staternya sudah diputus oleh psikopat itu Masih belum puas, David mengambil handphone milik Emily dan bermaksud menelpon 911 Namun, lagi-lagi baru saja memegang handphone, psikopat itu malah menerobos kaca mobil Mau gak mau, David kembali berlari ke dalam ruangan ATM Tapi anehnya, psikopat yang mengejar David malah berhenti di depan ruangan itu Psikopat itu juga terlihat mengambil amplop yang diberikan oleh David Serta handphone dan dompet milik Emily Setelah itu, barang-barang yang ia pungut langsung ditaruh di bagasi mobil Sejujurnya, mereka pun tidak habis pikir entah apa yang direncanakan oleh psikopat itu Kini, satu-satunya barang yang dimiliki oleh Emily hanyalah sebuah lipstick Karena keputusasaan, ia pun mencoret kaca itu menggunakan lipstick miliknya sendiri Yang dimana, sebuah kata yang ditulis oleh Emily adalah kata minta tolong Beberapa jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul setengah empat subuh Dan tingkat suhu berada di minus lima derajat Bisa dibayangkan betapa dinginnya di dalam ruangan itu Kemudian, mereka secara tidak sengaja melihat mobil patroli yang sedang melintas Petugas itu pun terlihat masih belum sadar dengan keadaan di lokasi ini Sampai pada akhirnya, ia baru sadar ketika melihat mayat laki-laki sedang terkapar Saat ingin meminta bantuan, dari belakang ia langsung dihajar pakai linggis Mereka bertiga pun makin putus asa bagaimana bisa selamat jika petugasnya saja harus tewas Kemudian, mereka pun dikejutkan dengan psikopat yang masuk ke ruangan itu Tentu saja David dan Cory menghajar orang itu abis-abisan Masih tidak puas, David mengambil tali horden dan mencekik pria itu sekuat-kuatnya Di sini, mereka sudah merasa lega karena berhasil membantai psikopat itu Namun ternyata, Cory baru sadar kalau orang yang mereka bunuh bukanlah psikopat misterius Setelah identitasnya diketahui, ternyata orang itu adalah petugas kebersihan Yang datang subuh untuk bekerja Cory yang melihat jaket petugas itu langsung mengambilnya untuk ia gunakan Di saat yang bersamaan, Cory sudah merasa tidak tahan lagi dan ia pun langsung pergi dari ruangan itu Psikopat itu tidak terlihat sama sekali dan ia pun berlari sekencang-kencangnya Namun tragisnya, Cory harus terjatuh dan terkapar dalam sekejap Alhasil, ia pun ditusuk pisau berkali-kali sampai tidak bisa bergerak lagi Jujur aja, awalnya gue kira Cory terjatuh karena kena tembak Tapi setelah dilihat-lihat lagi, ternyata psikopat itu sudah memasang perangkap benang Tidak lama dari itu, psikopat misterius mulai berjalan ke belakang ruangan dan mengambil sebuah selang air Di sisi lain, David dan Emily secara tidak sengaja melihat Cory yang masih bergerak Ketika itu juga, mereka berdua langsung berlari dan menggotong Cory untuk masuk ke ruangan itu Itu semua dilakukan mereka karena tidak ada lagi kemungkinan untuk kabur dari tempat ini Hebatnya, psikopat itu mendorong mobil David agar menghalangi pintu keluar Ya, udah jelas hal ini ditujukan agar mereka bertiga tidak bisa kabur kemana-mana lagi Beberapa menit kemudian, dari mesin penghangat mulai terlihat banyak air yang sengaja dialirkan oleh psikopat itu Dengan begini, air-air yang tergenang di dalam ruangan akan membuat ruangan itu semakin dingin Pendarahan yang kian hebat dan juga ancaman hipotermia tentu aja akan membuat Cory tewas secara perlahan Kemudian, tanpa mereka sadari di dalam mantel petugas itu terdapat sebuah kotak rokok dan juga korek api Gak perlu berlama-lama, mereka pun mencari kertas yang bisa dibakar di ruangan itu Luar biasanya di saat seperti ini, psikopat itu malah mengambil sebuah kursi dan menonton mereka dari halaman parkir Sedangkan, alat pendeteksi asap yang berada di tengah ruangan membuat David sulit untuk menggapainya Ketika itu juga, Emily mempunyai rencana yang dimana David bertugas untuk menggendong tubuh Emily Emily langsung naik di atas pundak David sambil membawa tempat sampah Benar saja, usaha mereka tidak sia-sia dan alat pendeteksi asap berhasil membunyikan sirine darurat Baru saja berbahagia, sialnya David malah kepleset dan membuat leher Emily terbentur laci brosur Alhasil, Emily langsung tewas di tempat dengan keadaan tulang leher yang sudah bengkok Ditambah lagi, psikopat itu sengaja menabrakkan mobil polisi ke dalam ruangan itu Akibatnya, hal itu semakin membuat David emosi dan secara kebetulan ia melihat botol alkohol milik Corey Dengan menggunakan botol itu, David berencana untuk membuat botol alkohol menjadi sebuah bom molotov Saat sudah selesai, ia pun langsung melemparkan botol itu ke arah psikopat yang lagi duduk Tapi anehnya, tidak ada sedikitpun teriakan yang terdengar oleh David Namun ternyata, psikopat itu hanya memasang jaket petugas di atas kursi Kemudian psikopat itu pun bergegas untuk membunuh David Tapi tiba-tiba terdengar sirine polisi yang datang ke lokasi mereka Sialnya, polisi itu datang ke tempat ini bukan untuk menolong David Melainkan polisi itu malah menangkap David karena hanya ia yang terlihat di lokasi itu Dengan kata lain, David diduga melakukan pembobolan ATM maupun pembunuhan berencana Ia pun sebisa mungkin menjelaskan semua yang terjadi Tapi tetap saja tidak didengar oleh para polisi Saat itu juga, proses pemeriksaan terus dilakukan di lokasi tersebut sampai pagi hari Yang bikin kesel, dari sekian banyak orang yang ada di tempat itu Semuanya menggunakan mantel yang sama Proses penangkapan dari David semakin diperkuat saat polisi memeriksa CCTV Yang dimana di dalam rekaman itu terlihat berbagai tindakan yang mencurigakan Contohnya seperti David yang sedang merusak mesin ATM David yang sedang mencekik seorang petugas David yang sedang mendorong Emily sampai terjatuh Dan juga David yang memegang pisau di perutnya Corey Hal ini juga menjelaskan kenapa psikopat itu tidak pernah masuk ke dalam ruangan ATM Ya, udah jelas dia gak mau masuk ke ruangan itu karena ada kamera CCTV Lalu, kita diperlihatkan psikopat itu sedang berjalan pulang ke markasnya Saat sampai, ia langsung duduk di meja kerjanya dan terlihat semua gambaran yang sudah ia buat Ternyata, selama ini sebelum melakukan aksinya Ia sudah mengetahui posisi mana saja yang menjadi jalur pergerakannya Dalam membuat rencana yang begitu matang Tentu aja psikopat ini sudah melakukan survei lokasi sebelumnya Maka dari itu, ia sudah mengetahui mana saja titik CCTV yang terdapat di lokasi itu Di ending scenenya, psikopat itu sedang menggambar rencana baru untuk lokasi ATM yang berbeda Ya, pada intinya, kita jangan pernah merasa tidak enakan apabila diajak oleh teman kita Sama halnya, kayak David yang gak enakan dan ujung-ujungnya mengalami malapetaka Jadi, kalau kita ngerasa gak nyaman, gak ada salahnya untuk berkata tidak Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film ATM Sampai bertemu lagi di video berikutnya Gua nanti cabut dulu Dadah